Halo guys, para penonton setia destamatam yang baik hati dan budiman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe lalu nyalain tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video terbarunya. Halo guys, kembali lagi channel destamatam dan kali ini kita mau apa di? Unboxing. Jadi kita sudah lama tidak unboxing sebuah barang. Ya, pokoknya ini berkaitan dengan gear-gear untuk kita bikin video per-youtubean guys. Jadi, kali ini paketnya ini gede banget ya, seperti buantal. Betul, jadi kali ini paketnya gede banget dan kali ini juga saya cuma mau unboxing ya. Nah, jadi saya cuma mau unboxing aja, nggak mereview barang ini karena nanti video reviewnya itu secara terpisah guys. Betul, jadi kali ini kita mau unboxing aja ya. Jadi biar kalian tahu, kalau kalian beli ini itu barangnya itu isinya apa aja dan dapatnya apa aja di dalam paketan pembelian kali ini. Oke, so, nggak usah kelamaan, langsung aja kita unboxing sekarang barangnya. Oke. Yang kita perluin adalah gunting. Jadi kayaknya sih nggak perlu gunting sih ini. Nah, oh perlu deh. Nah, kita gunting. Nah, jadi packagingnya ini gede banget ya, kayak, nah, ntar dulu deh, ntar dulu deh, ntar dulu deh. Nah, kita buka. Nah, ini dia. Dan ternyata di dalam packagingnya plastik ini terdapat beberuap seperti kasur angin. Ya, jadi ini bener-bener aman ya. Jadi langsung aja kita buka. Nah, ini dia. Oke guys, dan ini dia paketnya. Dan ini emang seperti bantai ya, seperti kasur angin. Jadi, ini udah guys. Ini dia barang yang mau kita unboxing ya. Jadi di sini, nih. Jadi kalian lihat ya, di sini ada sebuah action cam. Action cam ini dari Dragon Talk Vista 5. Nah, buat kalian yang penghobi action cam, pasti nggak asing dari dustbook-nya ini ya. Ini adalah action cam dari Dragon Talk Vista 5, alias dari pabrikanya Akaso, guys. Jadi dari kemarin saya itu nyari Akaso V50X, nggak nemu ya. Sekali nemu harganya mahal. Dan ini ada versi yang pertamanya, alias sama sih kayak... Kayak action cam yang Akaso V5 juga pertama dia pakai dustbook-nya itu putih. Terus, versi yang kedua dia pakai dustbook-nya udah hitam sama biru, sama seperti action-action cam yang lain. Tapi dia masih menggunakan metode packaging seperti ini, tapi dia beda warna. Yang versi terakhir, yaitu dia packaging-nya itu ala-ala kayak GoPro sama B-Pro ya. Jadi ini adalah salah satu produk dari Akaso. Dan ini adalah BB Akaso V50X-nya. Jadi ini adalah Dragon Talk Vista 5, guys. Oke, ini dia bentuknya. Dan di dustbook bagian samping ada 12MP, terus keren, dan bisa buat kedalaman air ya ini ya. Dan ada Wifi-nya nih, kelihatan nggak? Ini 12MP dan di sampingnya ada tulisan Ultra HD 4K ya, udah mendukung 4K. Dan di sini ada tulisan Dragon Talk, dan di atas bawah kosong, dan ini ada spesifikasinya. Oke, ini dia spesifikasinya, kelihatan nggak? Oke, saya bacain aja. Jadi di spesifikasinya ini image sensor 12MP, COMS sensor, dan resolusi video 4K 30fps. Dan 2.7, 2.7, 30fps, dan 1080p, 90fps. Dan 720p, 120fps. Nah, jadi keren banget, guys. Jadi ini 270p, tapi sudah 120fps, guys. Oke, kita next, foto dia menggunakan resolusi 12MP, 10MP, 8MP, dan 5MP, dan 3MP. Dan terdapat display, itu ada 2.0 IPS ya, WifiOS Android dan EOS. Lensa adjustable view angle. Jadi lensanya ini bisa adjustable ya. Jadi nanti kita review, banyak kali ini saya mau unboxing aja ya. Dan memory, memory microSD card up to 60GB, not included. Jadi ini bisa pakai memory sampai 64GB. Oke, next. Dan bahasanya ini ada Inggris, Pelancis, default, dan Espanyol, Itali, dan Cina ya. Jadi ini nggak ada bahasa Indonesia-nya. Nah, dan baterainya ini dia gede banget, guys. Baterainya ini 1300 mAh x 2. Mungkin ini dapat dual baterai kali ya. Dan water prop 131 FT with case. Oke. Jadi biar nggak kelamaan, langsung aja kita buka ya. Kita buka isinya seperti apa, dapatnya apa aja ketika kita beli paket ini ya. Nah, jadi kita langsung buka aja, guys. Nah, buat kalian yang penasaran sama action cam ini. Jadi, dapatnya apa aja. Simak terus videonya ini ya, guys. Jangan sampai di-skip, apalagi nggak sampai selesai. Nah, jadi dari dustbook-nya ini sih gede banget. Saya yakin ini pasti isinya juga komplit ya. Oke. Dan udah kebuka, dan ini. Ini dia, guys. Jadi paket yang pertama kita dapetin ada action cam-nya. Nah, ini dia. Ada action cam-nya. Seperti ini ya. Oke, next. Kita buka lagi ada apa aja. Nah, jadi ini udah kosong ya. Tinggal ada ini. Dan kita buka ya. Kita buka ada apa aja di dalam dustbook yang kedua ini, guys. Nah, buat kalian pasti penasaran isinya apa aja. Dan di sini kita ya. Kita buka yang pertama. Kita dapet mounting ya. Kita dapet mounting. Ini yang buat di... Sini nih. Di... Buat nyambung ya. Buat action cam. Kalau nggak ini kayaknya buat tongsis sih. Buat taruh di tongsis. Dan ini juga kita dapet mounting yang seperti ini. Dan kita dapet mounting yang buat ditaruh di helm ya. Kita dapet dua. Dan ini ada remote-nya, guys. Jadi action cam ini dia udah... Udah tersedia remote control-nya. Jadi ada remote-nya. Dan di sini juga ada mounting lagi. Dan ini strap mungkin buat ini ya. Buat remote-nya. Di sini ada kabel charger yang masih micro USB. Ini mounting buat sepeda. Dan ini buat tempat charger baterainya ya. Jadi kita dapet ini. Kita dapet buat charger baterai. Dua biji. Nah. Oke, next. Dan di sini kita dapet tambahannya. Tambahan double tape. Bukan 3MC. Kita dapet tambahan double tape. Ada tali piece. Dan ini ada kawat ya. Ini ada kawat. Dan ini ada pembersih buat lensa microfiber. Dan di sini ada kartu user manual ya. User manual atau buku manual. Dan ini masih ada. Kita masih dapet mounting ya. Jadi ini kita dapet dua. Ini cadangannya. Dan. Oh. Ternyata kita dapet ini guys. Jadi ini buat jamnya ini ya. Nah. Jamnya. Eh bukan buat jam. Buat remote control-nya. Dan di sini ada mounting-nya. Kita dapet mounting lagi ya. Dan di sini ternyata benar kita dapet dua baterai ya. Ini dua baterai yang kapasitasnya. 1350 mAh guys. Jadi ini kapasitasnya gede banget. Kita dapet dua baterai. Dan terakhir kita dapet cash ini ya. Buat engsel ini ya. Ganti ininya. Ini lah isinya ya. Jadi ini kita. Kita tata dulu. Oke. Jadi inilah. Isinya banyak banget ya. Kita. Taruh sini dulu. Kita jajerin dulu ya. Kita jajerin dulu. Jadi ada remote control. Ada. Dua buah baterai. Ada mounting-montingnya. Banyak banget nih. Ini ada kabel charger. Ini ada tambahan cash. Dan ini ada. Buat charger. Nah. Jadi ini dia guys. Ini adalah. Isinya ya. Jadi ini ada isinya. Sampai jumpa. Oke guys. Jadi ini adalah. Unboxing. Dari Dragon Talk. Dragon Talk. Quista 5 ya. Jadi buat kalian. Yang penasaran. Kamera ini seperti apa. Langsung aja. Like. Comment. Ensa dan subscribe. Dan nyalain tanda loncengnya. Biar gak ketinggalan video. Baru dari saya. Untuk review. Hasil tes video ini. Nanti. Pasti saya akan review. Dan kali ini. Saya cuman. Unboxing aja. Biar kalian tahu. Paketan pembelian. Dari. Dragon Talk. Dari Akaso. Dragon Talk. Vista 5 ini. Seperti apa isinya. Ini. Harganya sendiri. Murah meriah. Murah meriah. Banget. Pokoknya murah meriah. Dan disini. Juga sudah. Ada stabilisinya ya. Jadi ada ice-nya. Dan ada grill-nya. Pokoknya ini. Nanti saya akan. Review hasil dari video. Dan foto action cam ini guys. Jadi. Jangan lupa di subscribe. Dan nyalain tanda loncengnya. Biar gak ketinggalan video. Baru dari saya. Dan see you next video. Sampai jumpa. Dengan video terbaru dari saya. Dadah. 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 Sub indo by broth3rmax